Halo ko friends, kita lihat soal ini, yuk kita kerjakan bersama Nah disini terdapat soal Mula-mula Stella mempunyai 7 per 12 kg tepung terigu Setelah dipakai untuk membuat kue Tepung terigu yang tersisa itu 5 per 12 kg Berapa berat tepung terigu yang dipakai untuk membuat kue? Nah jadi dari soal ini kita ketahui ya Stella itu awalnya mempunyai 7 per 12 kg tepung terigu Nah kemudian setelah dipakai ya, setelah dibuat untuk membuat kue Tepung terigu tersebut tersisa hanya 5 per 12 kg Nah yang ditanyakan disini itu berapa ya tepung terigu yang dipakai Stella tadi untuk membuat kue? Nah untuk mencari tahu ya berapa tepung terigu yang dipakai tadi itu adalah dengan jumlah tepung terigu awal ya Itu kita kurangi dengan sisa tepung terigunya Nah jumlah tepung awal tadi yaitu 7 per 12 Berarti kita kurangi dengan sisa tepungnya yaitu 5 per 12 Nah dikarenakan penyebut dalam 2 bilangan ini sudah sama kue vrenja yaitu 12 Maka tinggal kita kurangi saja pembilangnya 7 dan 5 berarti 7 dikurangi 5 ya 7 dikurangi 5 sama dengan 2 maka hasilnya adalah 2 per 12 Nah 2 per 12 ini masih dapat kita sederhanakan kue vrenja Kita dapat menyederhanakan percanaan tersebut menggunakan FPP atau faktor bersekutuan terbesar Menggunakan tabel FPP seperti ini Jadi 2 base dan 2 ini masing-masing akan kita bagi dengan bilangan prima di sebelah kiri ini kue vrenja Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya Contohnya seperti 2, 3, 5 dan seterusnya Nah nanti conference dalam FPP ya Itu kita lingkari bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan tersebut ya Jadi kita lingkari bilangan prima yang dapat membagi 2 base dan 2 Nah kemudian setelah itu nanti bilangan prima yang kita lingkari akan kita kalikan semua ya Nah disini kita mulai bagi 2 base dan 2 ini dengan bilangan prima yang terkecil conference ya Yang dapat membagi salah satu maupun kedua bilangan tersebut Yaitu disini 2 12 base 2 sama dengan 6 2 base 2 sama dengan 1 Ini 2 kita lingkari ya Karena dapat membagi kedua bilangan tersebut Kemudian 6 ini dapat dibagi 2 Hasilnya adalah 3 1 ini turun Kemudian 3 ini dapat dibagi 3 Hasilnya adalah 1 1 ini turun Nah maka FPPnya disini ya yang kita lingkari ini yaitu 2 FPPnya 2 Maka 2 per 12 ini masing-masing kita bagi 2 2 bagi 2 itu 1 12 bagi 2 sama dengan 6 Jadinya 1 per 6 Nah kita telah mendapatkan jawabannya conference Jadi berat tepung terigu yang dipakai untuk membuat kue adalah 1 per 6 kg Kita telah menyelesaikan soalnya Mudah kan conference Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di video yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya